Pemirsa Polres Cianjur menangkap dua orang berimob gadungan, usai melakukan pemerasaan kepada korbannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 hasil kejahatan, seperangkat seragam polri, senjata tajam dan pistol mainan untuk menakuti korban. Inilah video penangkapan dua orang berimob gadungan, yakni AD dan CDH, usai melakukan pemerasaan kepada para korbannya. Kedua pelaku tersebut tak bisa berkutik saat satuan reskrim Polres Cianjur membekuk keduanya di dalam mobil. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dengan petugas, namun pelaku kemudian menyerahkan setelah petugas memepet mobil pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu unit mobil, dua unit sepeda motor hasil kejahatannya. Selain itu, plat nomor kendaraan yang diduga palsu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya seperti seperangkat seragam polri yang dipakai pelaku untuk menakut-nakuti korban, sebila senjata tajam dan pistol mainan yang dipakai pelaku untuk menakut-nakuti para korbannya. Menurut kasat reskrim Polres Cianjur, modus para pelaku tersebut mengincar para korbannya dengan berpura-pura sebagai pembeli barang melalui online dengan cara bertemu dengan penjual untuk melihat kualitas barang. Saat bertemu, korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil pelaku, lalu korban diperas seluruh barang berharganya. Setelah itu korban ditinggalkan di pinggir jalan. Jadi di sini modus operandinya bawa pelaku memancing korban dengan modus jual-beli melalui COD, kemudian setelah bertemu, pelaku menyamar selaku anggota polri. Kemudian membawa korban ke dalam mobil, kemudian dilakukan perampasan di dalam mobil itu. Baik berupa uang, barang, milik korban. Kemudian setelah itu korban ditinggalkan di jalan, kemudian pelaku pergi. Kemudian di sini berdasarkan hasil penyelidikan kita, telah mengamankan dua orang yang tadi saya sebutkan. Kemudian mereka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di bawah ke Polres Cianjur. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Karena menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dan melakukan ancaman serta kekerasan.